Halo apa kabarnya buat semua semoga kabar baik ya aktivitas lancar berkah dan berjumpa lagi dengan Anto channel tewek pada kesempatan hari ini hari Senin dan disini saya mau sedikit berbagi lagi teman-teman mengenai dunia rongsok plastik ya dan bicara plastik pada keunikannya sendiri teman-teman ternyata ya keunikannya apa seperti yang tertulis pada tamel tadi ya sama judul videonya bahwasannya tidak semua plastik itu kalau dibakar menyala seperti itu ada yang tidak menyala eh menyala tapi tidak terlihat apinya seperti itu teman-teman terus jenis apa sih kalau dipakar itu menyala tapi nggak terlihat apinya Hai weh kita simak bareng-bareng oke Hai ini teman-teman ya ini plastik kalau dipakar menyala apinya seperti lilin terus meleleh dan terlihat warna apinya teman-teman terlihat ya apinya ya meleleh juga terus yang dibakar itu apinya nggak terlihat tapi kebakar itu plastik jenis apa nanti saya kasih lihat ya teman-teman ya ini teman-teman plastik seperti ini biasanya kita jumpai itu ada pada mesin yang berputar atau mesin gerak seperti contoh kayak jam dinding itu mesinnya pasti ada yang bergigi seperti ini terus mesin yang untuk ngocok telur apa ya atau misalkan ngocok adonan itu ya pasti ada juga kayak seperti ini kipas angin juga ada terus pengharum ruangan seperti ini juga ada di dalamnya teman-teman dan bahaya dan tidak bahayanya kalau menurut saya bahaya teman-teman ini kalau sampai kebakar karena kita nggak melihat titik apinya tapi bener-bener terbakar meleleh dan habis nanti saya praktekkan ya teman-teman ya aku cari setotan dulu buat megang ya Hai seperti ini ya terus aku bakar nih Hai 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 tapi tidak terlihat apinya malah sedotannya yang kebakar ini nyala teman-teman tapi tidak terlihat apinya yang terlihat malah sedotan api yang disini tidak kelihatan tapi melalai habis aroma ini pedih asapnya di mata karena kalau plastik sejenis ini biasanya kalau di tempat kerja saya itu atau misalkan di tempat para tukang sortir itu disebutnya dragon teman-teman plastik dragon jadi ini kalau sampai kepakar kita tidak melihat titik apinya warna apinya tapi benar-benar kepakar habis seperti ini contohnya jadi antara bahaya dan tidak bahaya ini sebenarnya sangat berbahaya teman-teman plastik yang jenis seperti ini kalau sampai kepakar karena kita tidak melihat titik apinya tapi panas memelihat titik apinya tapi tiba-tiba ada ada percakan api api dari jenis yang lain ya yang nyala seperti plastik yang seperti ini atau misalkan kertas atau apa tapi kalau dari bahan yang dragon ini benar-benar tidak terlihat apinya tapi nyala saya sendiri pun kagum teman-teman ini nyala loh tapi tidak terlihat apinya teman-teman lihat pasti tidak luntur just just panas dia luntur teman-teman nyala buat bakar sendok ini bisa nah kan malas sendok yang terbakar tapi api yang ada disini tidak terlihat panasnya oke begitu saya siap buat semuanya ya sedikit info dari saya kalau plastik yang namanya dragon itu bahaya kalau untuk dipakar karena tidak terlihat apinya tapi bisa membakar segalanya seperti itu teman-teman ya sampai ketemu di video saya selanjutnya dan sampai jumpa dadah selamat menikmati